Hingga Allah jadikan kita berpasang-pasangan Allah memang maha pintar Hingga Allah jadikan perempuan Alis matanya bagikan semut yang berbaris-baris Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis Hingga bikin dompet menipis Mau cari yang manis, tidak perlu pergi ke Paris Karena yang manis hanya aku ya, Gesya Tak lupa pula kita kirimkan Salawat dan salam kepada Seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan Seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor Seseorang yang telah mengajarkan kita Mana yang hak dan mana yang batin Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun judul ceramah yang dapat Ananda bawakan pada kesempatan kali ini Yakni menjaga hati dan lisan kita dari ghibah Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ghibah, siapa sih yang tidak tahu dengan ghibah? Teman-teman, ada yang tahu tentang ghibah enggak? Memangnya ghibah itu seperti apa sih? Jadi, yang belum tahu tentang ghibah Ghibah adalah suatu kegiatan Antara dua orang atau lebih Atau berkelompok Dalam membicarakan keburukan orang lain Dengan maksud menjelek-jelekan orang yang tidak disukainya tersebut Ghibah sangat erat hubungannya dengan remaja sekarang Khususnya lagi remaja perempuan Pintar sekali setan menggoda remaja yang pemikirannya masih labil Padahal kegiatan ngerumpi, ngegibah, menggosip dan sejenisnya itu Sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dalam kondisi yang sama-sama sempurna Mempunyai tangan dua, mempunyai kaki dua, dan mempunyai akal pikiran yang sempurna Betul apa betul? Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus timbul pertanyaan Apa sih siksa bagi orang-orang yang suka ghibah? Jadi teman-teman, orang yang suka ghibah itu Allah subhanahu wa ta'ala Diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri Itu adalah mencakar mukanya sendiri dengan tembaga yang pangenas Terus apakah dosa ghibah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang suka ghibah Maka apabila ia bertobat Tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa ghibahnya Tetapi apabila orang yang digibahi tadi Memaafkan dosa ghibahnya tersebut Terus apakah orang yang mendengarkan ghibah juga akan mendapatkan dosa? Tentu saja Orang yang mendengarkan ghibah juga Akan mendapatkan dosa yang sama dengan si pelaku ghibah tadi Dengan demikian, orang yang suka ghibah Orang yang mendengarkan ghibah tadi Juga akan mendapatkan daik dosa Dengan demikian, teman-teman Tindarilah yang namanya Ghibah Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat Ayat 17 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Jauhilang kebanyakan dari prasangka Sesungguhnya prasangka itu dosa Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain Dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain Dan bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah maha menerima tawbat dan maha penyayang Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari ayat tersebut Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Secara terang-terangan Melarang kegiatan yang namanya Ghibah Tetapi Remaja zaman sekarang Kalau berkumpul bersama Yang katanya Mereka kerja kelompok Bahas pelajaran Tetapi Mengarah pada Sengaja maupun tidak sengaja Secara langsung maupun tidak langsung 90% dari mereka Mengarah pada pembicaraan yang menuju pada Ghibah Betul sekali Hingga timbulnya RCTI Rancangan Cinta Tanpa Iman SCTV Satu cewek, tiga pria Indosian Indihoi di kamar pelakor Na'uzubillahimil Zalik Suma na'uzubillahimil Zalik Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Mengajarkan Tidak mengajarkan kepada kita Mempunyai ahlak yang buruk Tetapi Agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Mengajarkan kepada kita Mempunyai ahlak yang mulia Mempunyai budi pekerti yang baik Dan tidak membicarakan keburukan orang Orang La ien